Tuhan, apakah Anda tertarik untuk bergabung dengan kami? Jangan khawatir, saya akan membayarnya. Kami akan membagi itemnya secara merata. Apa gunanya membaginya secara merata? Mari kita bagi menjadi 30-70. Sekelompok orang datang untuk mengikat linsuan. Jelas sekali, mereka sangat terkejut dengan teknik pencarian roh yang begitu kuat. Jika mereka bisa membawa orang seperti itu ke pihak mereka, mereka mungkin bisa memotong kristal dewa. Selama mereka bisa memotong sepotong kristal ilahi, mereka akan kaya. Linsuan menolak semua undangan ini. Itu karena tujuannya kali ini juga adalah kristal ilahi. Terlebih lagi, dia tidak akan bekerja sama dengan orang-orang ini. Namun, saat ini, dia mengerutkan kening. Itu karena dia merasa ada niat membunuh tersembunyi di antara kerumunan yang melonjak ke arahnya. Saat berikutnya, dia menoleh untuk melihat. Dia melihat seorang lelaki tua berjubah abu-abu berdiri di tengah kerumunan dengan ekspresi dingin yang tidak normal. Ada cahaya abu-abu di matanya yang berkedip dengan kekuatan aneh. Huh! Linsuan mendengus dingin. Suaranya membawa kekuatan jiwa yang kuat yang langsung meledak di telinga lelaki tua berjubah abu-abu itu. Engah! Sesaat kemudian, tubuh lelaki tua berjubah abu-abu itu bergetar. Darah mengalir keluar dari tujuh lubangnya, dan wajahnya dipenuhi ketakutan. Dia berbalik dan melarikan diri. Dia sama sekali tidak berani tinggal di sini. Orang-orang di sekitar saling memandang dengan cemas. Mereka sangat terkejut dan tidak mengetahui apa yang telah terjadi. Linsuan, sebaliknya, mendengus dingin. Pihak lain sebenarnya berani punya ide tentang dia. Dia benar-benar tidak tahu apa yang baik untuknya. Selanjutnya, Linsuan tidak pergi. Sebaliknya, dia pergi ke depan untuk mempersiapkan dan terus memilih batu. Orang-orang di sekitarnya memberi jalan baginya dengan cara yang sangat hormat. Pemilik warung juga terengah-engah. Dia tidak menyangka pihak lain akan memiliki teknik pencarian roh yang begitu kuat. Memikirkan hal ini, dia langsung menyeringai. Karena dengan master pencari roh seperti itu, itu pasti akan menjadi iklan besar. Ia yakin tidak lama lagi kiosnya akan menjadi terkenal. Memikirkan hal ini, dia buru-buru berkata, Saya tidak menyangka Anda akan menjadi guru pencari roh yang kuat. Saya harap Anda dapat memaafkan saya karena tidak memperlakukan Anda dengan baik sebelumnya. Bagaimana kalau Pak, batu yang Anda pilih di sini akan dijual dengan diskon 10%? Mendengar hal tersebut, penonton di sekitarnya semakin kaget dan iri. Meski hanya diskon 10%, tapi bisa menghemat banyak kristal. Terima kasih banyak. Linsuan juga tersenyum. Dia tidak berpikir bahwa identitas guru jiwa pencari akan sangat berguna. Saat berikutnya, matanya berkedip. Simbol-simbol misterius berputar di sekelilingnya saat dia melihat batu-batu di depannya. Segera, dia memilih dua batu lainnya. Kedua batu itu berjumlah 200 kg batu kristal. Setelah diskon 10%, jumlahnya menjadi 180 kg batu kristal. Linsuan membayar uangnya dan membawa kedua batu itu ke sisinya. Salah satunya berwarna abu-abu, dan ada bintik-bintik di sekujurnya. Potongan lainnya berbentuk aneh, seperti seekor anjing. Kedua batu ini sangat aneh dan menarik perhatian semua orang. Namun, semakin aneh penampilannya, semakin harus berhati-hati. Ini karena batu-batu yang tampak aneh ini seringkali tidak mengandung apapun di dalamnya. Banyak dari orang-orang ini adalah veteran, jadi mereka sudah sering mendengar hal seperti itu. Ketika mereka melihat bahwa Linsuan sebenarnya telah memilih dua batu aneh tersebut, mereka semua mengerutkan kening. Tidak mungkin, dia sebenarnya memilih dua hollow heart seton. Banyak orang berteriak kaget, sementara yang lain bertanya, batu berlubang, apa itu? Batu hollow heart adalah batu yang tampak aneh di luar, tetapi tidak memiliki harta karun di dalamnya. Mendengar ini, semua orang tiba-tiba mengerti dan memandang Linsuan. Mereka mulai berdiskusi, karena semua orang tahu tentang batu-batu ini, mengapa dia memilihnya? Mungkinkah dia punya pendapat khusus? Belum tentu, batu-batu ini kemungkinan besar tidak mengandung sesuatu yang bagus. Saya menduga orang ini hanya beruntung sebelumnya. Begitukah? Tidak heran, mungkin dia benar-benar tidak bisa menghilangkan apapun darinya. Suara diskusi meningkat, pria parubaya berjubah hijau sebelumnya juga tidak pergi. Dia berdiri di sana dan memperhatikan. Ketika dia melihat bahwa Linsuan telah memilih dua hollow heart seton, dia langsung mencibir. Orang ini pasti beruntung sebelumnya karena bisa memotong begitu banyak kristal. Sekarang dia memilih hollow heart stone, itu secara langsung mengungkap ketidaktahuannya. Tunggu saja, kali ini, dia pasti akan kehilangan segalanya. Pria parubaya berjubah hijau menyaksikan dengan sombong dari samping. Monster tua dugu juga menjadi curiga lagi. Dia bertanya dengan lembut, Tuan muda, ini adalah batu hollow heart. Apakah Anda percaya diri? Jangan kehilangan apapun. Batu hati berongga, apa itu? Linsuan menggelengkan kepalanya. Dia belum pernah mendengar nama-nama ini. Saat berikutnya, dia berkata dengan acuh-ta'acuh, Baiklah, Pak Tua, kemarilah. Saya akan memberi Anda kesempatan. Sekarang, potong batu ini. Dia menyerahkan batu berbentuk anjing itu kepada monster tua dugu. Apa, kamu ingin aku memotongnya? Apa kamu yakin? Monster tua dugu tercengang. Dia tidak menyangka Linsuan akan melakukan hal seperti itu. Ya, jangan khawatir. Potong dengan berani. Dengan itu, Linsuan memberikan batu berbintik hitam lainnya kepada Naga Merah. Naga Merah juga bersemangat. Dia sudah lama tidak sabar. Dia tahu bahwa teknik mata Linsuan sangat kuat. Dengan kata lain, pasti ada harta karun di batu ini. Selanjutnya, tiba waktunya dia memamerkan kahliannya. Haha, kalian tunggu saja. Benhuang pasti akan memotong kristal dewa tingkat tertinggi. Monster tua dugu juga menarik nafas dalam-dalam. Ekspresinya sangat serius. Karena Linsuan memintanya untuk memotong, dia tidak akan ragu-ragu. Saat berikutnya, dia melambaikan tangannya dan mengeluarkan pisau kecil berwarna ungu. Dia bersiap untuk memotong batu itu. Tangannya sangat kokoh, seperti batu besar. Apalagi teknik pisaunya sangat tepat. Setiap kali dia memotong batunya, dia tidak melewatkan satu detail pun. Semakin banyak batu yang jatuh, ekspresi para penggarap di sekitarnya menjadi semakin serius. Saat ini, perhatian semua orang tertuju pada batu di depan mereka. Setelah sekitar setengah jam, monster tua dugu hanya memotong sepertiganya. Napasnya stabil, tapi ada keraguan di matanya. Ini karena dia tidak begitu percaya bahwa akan ada harta karun di batu hollow heart ini. Berdengung. Namun, setelah beberapa kali pemotongan, cahaya terang tiba-tiba menyala. Itu seperti awan api, melayang di udara. Harta, ada harta karun. Dia benar-benar hentikan itu. Saat semua orang melihat pemandangan ini, mereka kembali berteriak kaget. Mereka tidak menyangka harta karun bisa diambil dari batu hollow heart. Monster tua dugu juga sangat terkejut. Matanya dipenuhi kegembiraan. Namun, dia segera menarik napas dalam-dalam dan menstabilkan emosinya. Kemudian, dia dengan hati-hati memotong lapisan luar batu tersebut. Secara bertahap, kristal merah terungkap. Meskipun hanya sisi seukuran telapak tangan yang terlihat, semua orang masih dapat melihat bahwa kristal tersebut sepenuhnya berwarna merah dan memiliki warna yang sangat seragam. Ada aliran cahaya samar yang berputar di dalam, memancarkan kekuatan spiritual yang kuat. Tak hanya itu, di bawah sinar matahari, muncul pola misterius pada kristal merah tersebut, seolah-olah bola api mulai menyala. 1922. Ini adalah kristal awan api. Seorang lelaki tua berteriak kaget, tampak sangat bersemangat. Dia adalah seorang tetua dari sekte besar dan sangat berpengetahuan. Secara alami, dia mengenali kristal yang seperti awan api. Melihat seseorang sedang kebingungan, tetua itu menjelaskan bahwa selain kristal biasa, kristal subdefine tingkat tertinggi, dan kristal dewa, ada jenis kristal yang sangat istimewa yang dikenal sebagai kristal xenogenei. Meski tidak seberharga kristal dewa asli, namun jauh lebih baik daripada kristal subilahi tingkat tertinggi. Selain itu, fire cloud kristal mengandung energi atribut api murni. Jika seorang raja yang mengolah atribut api memperolehnya, dia akan mampu mengolahnya dengan hasil dua kali lipat dengan setengah usahanya. Apa? Ini adalah kristal xenogenei yang melampaui kristal subdefine tingkat tertinggi. Semua orang berseru dengan mata terbuka lebar. Mereka tidak menyangka bahwa salah satu dari dua batu berlubang yang dipilih secara acak oleh Fang Xingjian akan mengandung kristal xenogenei. Naga merah berhenti memotong batu dan berkata sambil tersenyum, siapa yang berani mengatakan bahwa kita mengandalkan keberuntungan sekarang? Mendengar itu, semua orang terdiam. Yang pertama adalah keberuntungan, yang kedua adalah keberuntungan, tetapi bagaimana dengan yang ketiga kalinya? Keberuntungannya tidak selalu sebaik ini. Terlebih lagi, kali ini adalah kristal xenogenei. Ini berarti pemuda di depan mereka memiliki teknik pencarian roh yang sangat kuat. Kalau tidak, dia tidak akan sekuat itu. Pria parubaya berjubah hijau menjadi gila. Dia meraung dengan marah, tidak mungkin. Sialan, bagaimana dia bisa begitu kuat? Di akhir kalimatnya, rambutnya acak-acakan dan dia berlari keluar seperti orang gila. Jelas sekali, dia dibuat gila oleh pemandangan di depannya. Namun, pada saat ini, tetua yang telah menjelaskan sebelumnya berkata sambil tersenyum, Tuan muda, bisakah kita mencapai kesepakatan? Tuan, bisakah kita membuat kesepakatan? Anda sudah memiliki awan api xenogeneik, tapi saya tidak yakin seberapa besar ukurannya. Bagaimana dengan ini? Saya akan membeli Fire Cloud Crystal ini dengan 500 kg kristal. Apa, 500 kg kristal? Semua orang menghirup udara dingin, jelas terpana dengan harga yang mengejutkan ini. Tangan monster tua dugu gemetar, dan belati ungu di tangannya hampir jatuh. Dia tidak menyangka batu yang dia potong akan bernilai 500 kg kristal. Meskipun dia kuat, dia adalah seorang kultifator nakal. Meskipun dia memiliki beberapa ribu kg kristal di tangannya. Dia tidak berani membelanjakannya seperti itu. Oke, Lin Xuan menganggup tanpa ragu-ragu. Ini karena dia sudah melihatnya dengan mata Dewa Tianji miliknya. Bahkan jika varian Flame Cloud Gem ini dihilangkan, harga akhirnya hanya sekitar 500 kg batu kristal. Apalagi ada keuntungan lain dari menjualnya sekarang, yaitu bisa menambah kemisteriusan dan menaikkan statusnya. Hal ini membuat semua orang semakin yakin bahwa dia adalah guru jiwa pencari yang kuat. Oleh karena itu, Lin Xuan tidak ragu sama sekali dan langsung membuat kesepakatan dengan pihak lain. Dengan 500 kg kristal di tangan, Lin Xuan menyimpannya di Black Earth. Tetua itu melambaikan tangannya dan menyimpan permata Flame Cloud Langka. Lalu, dia meninggalkan tempat itu. Semua orang kaget saat melihat pemandangan ini. Kemudian, mereka mulai berdiskusi dengan sungguh-sungguh. Sesaat kemudian, mereka semua melihat ke batu di sebelah naga merah, karena mereka juga ingin tahu apakah ada harta karun di batu berlubang ini. Merasakan tatapan dari begitu banyak orang, naga merah merasakan tekanan. Dia bertanya secara telepati, Nak, beritahu aku apakah ada harta karun di batu ini atau tidak. Kalau tidak, aku akan merasa tidak nyaman. Lin Xuan menjawab sambil tersenyum, Jangan khawatir, ada harta karun, dan nilainya tidak lebih rendah dari permata Flame Cloud Langka dari sebelumnya. Mendengar ini, naga merah menghela nafas lega. Segera, dia memuntahkan petir merah dan mulai memotong batu itu. Meretih. Cahayanya menyala dan momentumnya menakutkan, tapi naga merah mengendalikannya dengan sangat tepat dan tidak merusak apapun di dalamnya. Kulit batunya dengan cepat rontok. Semua orang menahan nafas dan sangat gugup, karena mereka sekarang 80% yakin ada harta karun di dalamnya. Berdengung. Pada saat ini, cahaya biru muncul dan membentuk sungai di langit, mengeluarkan suara percikan. Di sini, di sini, memang ada harta karun. Apalagi fenomena ini seharusnya bukan kristal biasa. Semua orang berseru dan sangat bersemangat. Naga merah juga terus mengeluarkan petir. Kemudian, kristal di dalamnya menjadi semakin besar, dan terlihat oleh semua orang. Kali ini, tidak sepenuhnya terpotong, hanya memperlihatkan permukaan kristal. Kristal itu berwarna biru, seperti lautan dan langit berbintang, sangat dalam. Semua orang menatap batu berwarna biru air itu dengan takjub. Dengan pengalaman mereka sebelumnya, mereka sekarang tahu bahwa kristal ini adalah kristal xenogenik. Dan sepertinya itu adalah kristal xenogenik air. Nilainya pasti tidak lebih rendah dari permata flameklut sebelumnya. Pada saat ini, seseorang berkata dengan suara yang dalam, Tuan muda, jangan dipotong. Saya bersedia membelinya seharga 800 kati kristal. Pria gemuk berpakaian ungu lainnya berkata dengan lantang, 800 kati bukanlah apa-apa. Saya akan membayar 1000 kati kristal. Saya akan membayar 1100 kati kristal. Seorang wanita paruh baya mengajukan penawaran. Semua orang terkejut dan tercengang. Mereka tidak menyangka batu ini akan memiliki harga setinggi itu. Sungguh sulit dipercaya. Pada akhirnya, kristal langka jenis air itu dijual seharga 1300 kati kristal, dan dibeli oleh wanita paruh baya tersebut. Hanya dalam waktu singkat, Lin Suan memiliki lebih dari 2000 kati kristal di tangannya. Kecepatan menghasilkan uang ini membuat semua orang iri. Reputasi Lin Suan juga dengan cepat menyebar. Tidak lama kemudian, sebagian besar orang mengetahui bahwa seorang guru roh pencari yang begitu muda dan sangat kuat telah muncul. Tuan muda, Anda sangat kuat. Mengapa Anda tidak masuk ke dalam dan melihatnya? Legenda mengatakan bahwa ada batu aneh yang digali dari tepi tambang kuno primordium. Apa, ada batu seperti itu? Ketika Lin Suan mendengar ini, dia juga tergerak. Tambang kuno primordium adalah zona terlarang seumur hidup. Legenda mengatakan bahwa bahkan penguasa suci tanah suci pun tidak berani masuk. Zona terlarang bagi kehidupan bisa dikatakan sangat menakutkan. Namun, setelah bertanya-tanya, Lin Suan mengerti. Batu-batu aneh ini tidak diperoleh dari tambang kuno primordium, melainkan dari tambang di pinggirnya. Karena letaknya yang relatif dekat dengan tambang kuno primordium, ia membawa misteri yang tak ada habisnya. Sejujurnya, Lin Suan juga sangat penasaran dengan batu seperti itu. Jadi, dia berjalan menuju Danau Transformasi Naga. Ada lebih banyak orang di dalam. Ada lautan manusia, dan hampir mustahil untuk melewatinya. Semua orang ada di sini untuk melihat batu-batu aneh itu. Karena mereka tidak dapat melihatnya secara normal, hanya kali ini mereka dapat melihatnya dari dekat. Lin Suan mengandalkan prestise yang baru saja diperolehnya dari memotong batu, jadi semua orang memberi jalan untuknya. Dia dengan mudah maju ke depan. Ia menemukan bahwa tidak banyak batu di depannya, hanya beberapa lusin keping. Jumlah batu tersebut tidak sebanyak yang ada di warung luar. Namun, tidak ada yang berani meremehkannya. Karena semua batu ini didapat dari tepi tambang kuno primordium. Sangat misterius dan sangat jahat. 1923. Apalagi harga di sini sangat mahal. Orang biasa hanya bisa melihatnya. Mereka tidak mampu membelinya sama sekali. Lin Suan melihatnya. Yang murah harganya sekitar 7 hingga 800 kilogram kristal. Dalam keadaan normal, harganya sekitar 1000 kilogram kristal. Yang lebih baik bahkan berharga beberapa 1000 kilogram kristal. Orang awam tidak akan berani membeli batu seperti itu. Karena jika mereka tidak bisa memotong apapun, mereka akan kehilangan banyak uang. Judi batu adalah hal yang sangat jahat. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa akan ada harta karun di dalam batu yang diperoleh dari tepi tambang kuno primordium. Pernahkah kamu mendengar? Anak di depan itu sangat kuat. Dia memotong dua kristal langka. Dia mungkin seorang jenius dari keluarga pencari roh. Apa? Dia memotong kristal langka. Dari keluarga mana dia berasal. Dia sangat asing. Seperti yang diharapkan, akan ada Lin Master yang jenius di setiap konvensi perjudian batu. Banyak orang memandang Lin Suan dan berdiskusi dengan penuh semangat. Mereka berbicara tentang apa yang baru saja dia lakukan. Huff, Lin Suan yang jenius apa? Beraninya dia menyebut dirinya jenius di depan keluarga Tuoba. Pada saat ini, terdengar dengusan menghina. Kemudian, seorang pria muda berjubah hitam dengan mata segitiga menatap Lin Suan dengan arogan. Nak, kamu berasal dari keluarga mana? Sebutkan namamu. Biarkan saya melihat apakah anda memenuhi syarat untuk berada di sini. Itu bukan urusanmu. Lin Suan mendengus dingin dan mengabaikannya. Pihak lain berasal dari keluarga Tuoba, dan dia tidak memiliki kesan yang baik terhadap keluarga ini. Kamu mendekati kematian. Apakah kamu tahu siapa aku? Beraninya kamu berbicara seperti itu padaku. Wajah pemuda berjubah hitam itu muram. Tidak ada yang berani untuk tidak menghormatinya. Naga merah mencibir, aku tidak peduli siapa kamu. Jika kamu berani menjadi sombong lagi, Benhuang akan menendangmu sampai mati. Pertempuran tidak diperbolehkan di sini. Pada saat ini, suara yang bermartabat terdengar. Kemudian, aura menakutkan dari yang maha kuasa dengan cepat muncul di sekitarnya. Ini peringatan karena ada batu aneh di depan mereka. Jika mereka bertarung, energi yang dihasilkannya saja dapat merusak batu-batu ini. Harga kerusakan setiap batu sangat besar. Oleh karena itu, orang-orang dari lima tanah suci besar tidak akan mengizinkan siapapun bertarung di sini. Tekanan tingkat makhluk yang kuat ini adalah peringatan pertama. Jika pihak lain masih tidak mendengarkan, mereka pasti akan segera menyerang dan membunuh bahaya di buayannya. Huh. Pemuda berjubah hitam itu mendengus saat merasakan tekanan. Wajahnya menjadi gelap. Meskipun dia adalah seorang jenius dari keluarga Tuoba, dia tidak berani bersikap kurang ajar di sini. Namun, dia tidak berniat membiarkan Lin Suan dan yang lainnya pergi begitu saja. Oleh karena itu, dia dengan dingin berkata, Brat, bukankah kamu menyebut dirimu sebagai seorang guru pencari jiwa yang jenius? Apakah kamu berani bertaruh denganku? Aku akan mengeksposmu di depan semua orang, dasar sampah. Bertaruh denganmu, Lin Suan menyipitkan matanya. Apakah kamu layak mencari kematian? Apakah kamu tahu siapa saya? Saya Taba Tian Feng. Pemuda berjubah hitam itu berkata dengan bangga. Dan ketika para prajurit di sekitarnya mendengar nama ini, mereka pun berseru. Apa, itu sebenarnya dia? Tuoba Tian Feng adalah jenius ketiga dari generasi muda keluarga Tuoba. Ya, aku tidak menyangka dia akan datang. Saya mendengar bahwa keterampilan roh pencari Tuoba Tian Feng sangat menakutkan. Bahkan master jiwa pencari generasi tua pun tidak bisa menandinginya. Sudah berakhir, bocah itu menyinggung Tuoba Tian Feng. Aku khawatir dia akan sangat tidak beruntung. Suara diskusi bisa didengar. Jelas sekali orang-orang ini pernah mendengar nama Taba Tian Feng. Lin Suan mengerutkan bibirnya. Apakah Tuoba Tian Feng sangat terkenal? Saya belum pernah mendengar tentang dia. Naga merah juga terlihat meremehkan. Ya, dia hanya berada di peringkat ketiga. Apa yang perlu dibanggakan? Bocah, cepat ajak orang nomor satu di keluargamu jalan-jalan. Mendengar ini, mulut monster tua dugu bergerak-gerak. Kedua raja ini terlalu merepotkan. Apakah mereka belum pernah mendengar tentang Tuoba Tian Feng? Beraninya mereka memprovokasi keluarga Tuoba. Apakah mereka tidak tahu seperti apa keberadaan keluarga Tuoba itu? Kerumunan di sekitarnya juga gempar. Setelah mendengar ini, wajah Tuoba Tian Feng menjadi dingin. Nak, jangan terlalu sombong di sini. Apakah kamu berani bertaruh denganku? Ayo, pertarungan tangan, atau pertarungan antara ayah dan anak. Naga merah tertawa dingin. Kamu tidak tahu apa yang baik untukmu. Aku tidak akan mengganggumu. Tuoba Tian Feng tertawa dingin. Bagaimana dengan ini? Siapapun yang kalah akan menggonggong seperti anjing tiga kali. Bagaimana? Apakah kamu berani? Kenapa aku tidak berani? Lin Xuan berkata dengan acuh tak acuh. Saya ingin mendengar bagaimana anjing Anda menggonggong. Huh. Ketika Tuoba Tian Feng mendengar ini, tatapan mematikan muncul di matanya. Namun, sekarang bukanlah waktu yang tepat untuk mengambil tindakan. Dia memutuskan untuk mengalahkan Lin Xuan terlebih dahulu dalam skill Seeker Spirit. Setelah acara perjudian batu, dia akan membunuh Lin Xuan untuk melampiaskan amarahnya. Pada saat berikutnya, cahaya dingin muncul di matanya. Tatapannya seperti pelangi ilahi. Kemudian, tanda aneh muncul di telapak tangannya, bersinar dengan kekuatan misterius. Para praktisi seni bela diri kuno di sekitarnya menahan nafas. Mereka tahu bahwa kompetisi akan segera dimulai. Kali ini, pemilik warung adalah sosok yang perkasa. Dia menyipitkan matanya dan menunggu dengan tenang. Saat ini, Tuoba Tian Feng sangat luar biasa. Tanda di tangannya berkedip-kedip tanpa henti saat menyapu batu-batu aneh itu. Mereka seperti roh penari. Pelangi merah di matanya panjangnya puluhan kaki. Seolah-olah itu bisa menembus segala sesuatu di dunia. Teknik mata yang menakutkan. Di tengah kerumunan, beberapa generasi Tuoba berseru. Mereka semua adalah master roh pencari yang kuat, tetapi mereka merasakan kekalahan yang kuat di depan pemuda ini. Segera, senyuman muncul di wajah Tuoba Tian Feng. Dia memilih sebuah batu dan berkata dengan suara yang jelas, kita bersama. Itu adalah batu yang tingginya setengah manusia dan berbentuk seperti monyet spiritual. Isinya energi spiritual yang tak terbatas. Sekilas orang bisa tahu bahwa itu nyata. Melihat hal tersebut, pemilik warung sedikit menganggukkan kepalanya. Dia juga seorang guru roh pencari yang sangat kuat. Ketika dia melihat Tuoba Tian Feng telah memilih monyet spiritual, dia berkata dengan suara rendah, batu ini tidak buruk. Setelah penilaian ku, seharusnya ada harta karun di dalamnya. Hanya saja penasaran seperti apa rating harta karun ini. Mendengar hal tersebut, masa pun gempar. Jika Yang Maha Kuasa berkata demikian, maka batu ini pasti luar biasa. Batu ini adalah 1300 kilogram kristal. Tuoba Tian Feng dengan cepat menyerahkan kristal itu dan menunggu di samping dengan batu itu. Dia mencibir, Nak, giliranmu. Jangan bilang kamu tidak punya uang dan tidak mampu membeli batu di sini. Lin Xuan menyipitkan mata karena dia juga melihat batu-batu itu. Dia menyadari bahwa meskipun Tuoba Tian Feng sombong, dia memang kuat. Batu-batu yang dia pilih berisi harta karun. Menurut spekulasi Lin Xuan, setidaknya itu adalah kristal eksotis. Apalagi jumlahnya banyak sekali. Tapi jadi apa? Dia memiliki mata ilahi rahasia surgawi. Dia tidak berpikir bahwa dia akan kalah. Pada saat berikutnya, dia berjalan ke depan dan matanya berkedip dengan tanda aneh. Seperti seorang kaisar surgawi, dia mengamati batu-batu itu. Bas dengungan-dengungan. Semakin banyak rune muncul di mata Lin Xuan, udara di sekitarnya menjadi menindas. Master roh pencari yang kuat juga mengerutkan kening dan merasa tercekik. 1924. Teknik mata macam apa itu? Sungguh ajaib. Saya merasa teknik mata saya ditekan. Astaga, anak ini jelas tidak sederhana. Siapa dia? Apa latar belakangnya? Pada saat ini, para master jiwa pencari yang kuat itu juga membuang ekspresi menghina mereka. Mereka menyadari bahwa Lin Xuan memang sangat kuat. Dia pasti bisa melawan Tabatian Feng. Bahkan pemilik kios memandang Lin Xuan dengan heran. Namun, kekuatan Lin Xuan telah meningkat pesat sekarang. Dia telah meningkat pesat dibandingkan sebelumnya. Oleh karena itu, dia dapat menyembunyikan cahaya kemasan mata ilahi rahasia surgawi. Tidak peduli bagaimana sosok perkasa itu menyelidikinya, dia tidak bisa melihatnya. Dia tidak akan pernah mengira bahwa itu adalah mata ilahi rahasia surgawi. Di sisi lain, wajah Tabatian Feng menjadi gelap. Dia secara alami merasakan tekanan dari jiwanya. Teknik mata pihak lain membuatnya merasa sangat terancam. Di dalam lengan bajunya, dia mengepalkan tangan dan mengertakkan gigi. Sejujurnya, dia sangat gugup. Karena pemberhentian ini terkait dengan reputasinya. Jika kalah, dia harus menggonggong seperti anjing. Itu lebih buruk dari kematian. Namun, meski teknik mata pihak lain sangat kuat, dia tetap percaya bahwa pihak lain tidak bisa mengalahkannya. Kita harus tahu bahwa teknik pencarian roh bukan hanya teknik mata. Ada teknik pencarian roh lainnya. Dia berasal dari keluarga Tabat dan merupakan jenius ketiga. Teknik pencarian rohnya jelas sangat kuat. Itu jelas bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan pihak lain. Memikirkan hal ini, dia mencibir lagi. Di sisi lain, Lin Suan menggunakan teknik matanya untuk melihat batu-batu aneh itu. Semakin dia menyelidiki, semakin berat hatinya. Karena melalui mata ilahi rahasia surgawi, dia dapat dengan jelas melihat situasi di dalam batu tersebut. Sekilas dia bisa mengetahui apakah batu biasa mengandung kristal dan berapa kilogram isinya. Tapi sekarang, dia menyadari bahwa dia tidak bisa melihat dengan jelas. Ada lapisan kabut hitam di dalam batu, seperti ki iblis yang tidak hilang. Dia belum pernah menghadapi situasi seperti ini di antara bebatuan sebelumnya. Apakah ini batu dari tepi tambang kuno primordium? Mereka memang sangat jahat. Hati Lin Suan serius. Ini hanyalah batu-batu di tepinya. Dia benar-benar tidak tahu keberadaan seperti apa yang terkubur di tambang kuno primordium. Kali ini, dia tidak berani gegabuh. Taruhannya dengan tabatian Feng masih kecil. Dia lebih memperhatikan apa yang ada di dalam batu-batu tersebut. Bagaimanapun, tujuannya kali ini adalah mencari kristal ilahi. Kristal ilahi sangat langka, jadi mustahil batu biasa dapat menampungnya. Ada kemungkinan yang sangat tinggi bahwa bebatuan yang berasal dari tepi tambang kuno primordium mengandung kristal dewa. Oleh karena itu, Lin Suan harus berhati-hati. Kamu masih belum menentukan pilihanmu setelah sekian lama. Beraninya dia menyebut dirinya jenius. Menurutku dia lebih seperti orang idiot. Pada saat ini, tabatian Feng dengan dingin mendengus. F. Cek. Sombong sekali. Naga merah berdiri dan berkata dengan dingin, memotong batu adalah sebuah pertaruhan. Memotong batu akan menentukan kualitas harta karun itu. Ini bukan kompetisi kecepatan. Kamu sangat cepat. Apakah kamu melakukannya tujuh kali dalam semalam dengan waktu masing-masing lima detik? Engah. Mendengar ini, banyak pejuang yang tertawa, karena mereka tentu tahu apa maksudnya. Mendengar itu, wajah Tuoba Tian Feng menjadi sangat gelap. Paru-parunya hampir meledak karena marah. Long Ma di depannya ini terlalu tercela. Dia hanya ingin membunuh pihak lain dan memotongnya menjadi delapan bagian untuk melampiaskan kebencian di hatinya. Lin Suan tidak mengatakan apapun. Dia telah menghilangkan lima belas batu dan terus mencari di antara batu-batu yang tersisa. Segera, matanya bersinar. Karena dia telah menemukan batu. Batu itu berwarna kuning samar, dan bentuknya tidak beraturan. Dia tidak tahu seperti apa bentuknya. Ada tiga retakan di sana, dan itu sekitar sepertiganya. Namun, Lin Suan tidak peduli tentang itu. Yang benar-benar dia pedulikan adalah benda di dalam batu itu. Dengan mata Dewa Tianji, dia bisa melihat ada bola api emas yang menyala dengan ganas di dalam batu. Namun, ada gumpalan kabut hitam yang mengelilingi api kuning kemasan. Oleh karena itu, dia tidak dapat melihat sesuatu yang aneh dari luar. Ini juga mengapa dia tidak bisa mendeteksi ketiga retakan tersebut meskipun sudah sepertiganya. Saya sudah menentukan pilihan. Saya ingin batu ini, kata Lin Suan sambil menunjuk ke batu dengan tiga retakan. Apa? Melihat pemandangan ini, semua orang tercengang. Yang maha kuasa di warung pun berkata dengan suara yang dalam, kamu harus berpikir matang-matang. Kamu yakin menginginkan batu ini? Benar, aku sudah menentukan pilihanku. Ini batunya. Begitu dia mengatakan itu, orang-orang di sekitarnya menjadi gempar. Tua Batian Feng yang pertama tertawa. Kata-katanya penuh dengan penghinaan dan ejekan. Nak, kupikir kamu punya kekuatan, tapi sekarang sepertinya kamu benar-benar idiot. Kamu ingin batu seperti ini yang sudah dipotong. Betapa bodohnya. Dia mencibir, dan matanya penuh dengan penghinaan. Sepertinya dia akan menang kali ini. Orang-orang di sekitar juga berdiskusi dengan penuh semangat. Seseorang berkata, Benar, ada tiga retakan pada batu itu. Petik dua. Dan kalau dilihat dari cara pemotongannya, itu seharusnya dilakukan oleh pencari yang sangat kuat. Apa? Itu retakan. Begitulah yang terjadi. Beberapa ahli bela diri tidak mengetahuinya dan terkejut ketika mendengar kata-kata tersebut. Adikku, menurutku kamu harus mengganti batu lain. Batu-batu ini telah dipotong oleh pencari yang kuat. Tetapi pada akhirnya, mereka semua menyerah. Ini adalah batu dari tambang kuno primordium. Sangat aneh. Batu ini jelas tidak berguna. Jadi, sebaiknya kamu ganti ke yang lain. Ya, kamu pasti tidak akan bisa memotong apapun dari yang ini. Namun, ekspresi Lin Suan tegas. Dia berkata dengan acuh tak acuh, tidak perlu berubah. Saya yakin dengan yang satu ini. Hahaha, aku hampir tertawa. Kamu masih percaya diri. Betapa bodohnya kamu. Saat ini, Tuoba Tian Feng mencibir lagi. Tahukah kamu asal muasal batu ini? Tahukah kamu asal usul ketiga retakan itu? Ketiga retakan itu dibuat oleh guru jiwa pencari yang sangat kuat. Salah satunya dipotong oleh tetua keluarga Tuoba kami. Namun, tetua kami memotong sepertiganya dan menemukan bahwa tidak ada apapun di dalamnya. Itulah sebabnya dia menyerah. Mungkinkah menurutmu penglihatanmu lebih baik daripada para tetua keluarga kita? Lebih baik dari tiga master roh pencari yang sangat kuat. Kata-kata Tuoba Tian Feng penuh dengan penghinaan. Lin Suan meliriknya dan mencibir. Begitukah, kakakmu memotong salah satunya? Sepertinya orang yang lebih tua benar-benar buta. Mereka menyanyiakan harta yang begitu bagus dengan sia-sia. Kamu mendekati kematian. Tuoba Tian Feng sangat marah. Bocah sialan, kamu sombong sekali. Anda akan menangis ketika batu itu dipotong. Kamu akan menggonggong seperti anjing. 1925 Dengan itu, dia melambaikan lengan bajunya, dan tatapan mematikan muncul di matanya. Lin Suan sama sekali tidak peduli dengan ancaman ini. Dia memandang pemilik kios dan berkata dengan suara yang dalam, Senior, berapa harga batu ini? Harga asli batu ini 3000 kati kristal, tapi sudah ada 3 retakan di atasnya. Oleh karena itu, harganya tidak akan terlalu mahal. Harganya hanya 500 kati kristal. Kamu bisa membelinya jika kamu mau. 500 kati. Lin Suan mengangguk. Harga ini sangat murah. Dia tidak ragu-ragu dan segera menyerahkan 500 kati kristal. Kemudian, dengan lambayan tangannya, dia mengambil batu dengan 3 retakan di sisinya. Mendesah. Dia terlalu muda. Dia tidak tahu betapa besarnya langit dan bumi. Banyak guru roh pencari yang lebih tua menggelengkan kepala dan menghela nafas. Prajurit lainnya juga menggelengkan kepala. Mereka merasa Lin Suan terlalu sombong. Di tengah kerumunan, murid-murid keluarga Tuoba mencibir saat ini. Beraninya dia datang ke sini untuk berjudi dengan batu setingkat ini. Dia benar-benar tidak tahu apa yang baik untuknya. Guru roh pencari jenius apa. Menurutku dia hanya beruntung sebelumnya. Nak, kali ini keberuntunganmu telah berakhir. Kamu ingin membandingkan dirimu dengan kakakku Tuoba Tian Feng dengan kekuatan kecil ini. Kamu benar-benar tidak tahu betapa besarnya langit dan bumi. Jika ada harta karun di batu ini, aku akan memakan seluruh batunya. Apakah kamu yakin ingin makan batu? Naga merah melangkah maju dan menatap pihak lain dengan dingin. Nak, itu kamu. Aku melihatmu. Saat ada harta karun di batu ini, aku pasti akan melemparkan semua sisa batu tak berguna ke dalam mulutmu. Merasakan tatapan dingin naga merah, murid keluarga Tuoba itu merasakan kulit kepalanya mati rasa. Karena niat membunuh di pandangan pihak lain terlalu menakutkan. Dia tidak tahan. Oleh karena itu, saat berikutnya, tubuhnya gemetar dan dia hampir berlutut di tanah. Namun, Tuoba Tian Feng mencibir dan berdiri untuk menghalangi pandangan. Lalu, dia berkata, Nak, tidak ada gunanya mengatakan apa-apa lagi. Ayo kita potong batunya. Dengan itu, dia melambaikan tangannya, dan debu serta kerikil di tanah beterbangan ke udara, menciptakan ruang hampa. Kemudian, dia dengan hati-hati meletakkan batu di tangannya, mengeluarkan pisau kecil yang bersinar dengan cahaya dingin, dan dengan cepat memotong batu itu. Lampu pedang berkedip-kedip seperti angin dingin. Cahaya pedang yang menakutkan jatuh dan terkelupas dari batu. Ketika baru sepertiga jalan yang dilalui, cahaya terang bersinar dan keluar melalui celah-celah. Lampu warna-warni itu seperti api merah, dan bahkan memancarkan gelombang panas. Ada cahaya, pasti ada harta karun di dalamnya. Semua orang berteriak kaget. Mereka tidak menyangka bahwa mereka akan muncul ketika mereka baru menyelesaikan sepertiganya. Tampaknya tidak hanya ada harta karun di dalamnya, pasti ada banyak sekali. Hahaha, apakah kamu melihatnya? Inilah kekuatan kakak kita Taba Tian Feng. Di hadapan kakak kita Taba Tian Feng, tidak ada yang berani menyebut diri mereka jenius. Berat, kamu berani bersaing dengan kakak kami. Kamu sudah mati. Orang-orang yang dibawa tuobat Tian Feng mencibir, sementara orang lain di sekitarnya mulai berdiskusi di antara mereka sendiri. Master roh pencari yang kuat itu juga terus menganggupkan kepala. Memang kalau dilihat dari penampilan dan kilaunya, itu pasti sejenis kristal, dan jumlahnya banyak. Paling tidak, dia bisa menjualnya dengan harga beberapa ribu kati. Kali ini, dia pasti akan melakukan pembunuhan. Sudut mulut Taba Tian Feng melengkung. Karena dia telah memotong sejenis kristal, hatinya menjadi tenang. Selanjutnya, saatnya melihat berapa banyak kristal yang ada. Dia tidak berhenti, tapi terus memotong batu itu. Setelah satu sisi terpotong, dia memotong sisi lainnya. Berdengung. Tidak lama kemudian, seberkas cahaya lain keluar, tapi kali ini berbeda dengan lampu merah menyala sebelumnya. Sebaliknya, itu adalah cahaya biru. Bersamaan dengan itu, ada juga aura es yang menakutkan. Dalam sekejap, kepingan salju berjatuhan dari langit. Tidak hanya itu, suhu sekitar terus turun, dan embun beku terbentuk di tanah, menyebar ke segala arah. Seolah-olah tempat ini akan menjadi dunia es dan salju. Dingin sekali. Banyak orang terkejut dan mengedarkan energi spiritualnya untuk melawan. Namun, yang lebih mengejutkan mereka adalah perubahan pada kristal tersebut. Aura yang dipancarkan sebelumnya seperti api, dan seperti gelombang api yang merusak kehampaan. Tapi sekarang, cuacanya sangat dingin sehingga semua orang membeku. Aura yang sangat berlawanan ini sebenarnya muncul di batu yang sama. Benar-benar mengejutkan. Apa yang sedang terjadi? Apakah ada lebih dari satu jenis kristal di dalamnya? Semua orang terkejut, dan master roh pencari yang kuat juga mengerutkan kening. Mata pemilik Kios yang maha kuasa itu berbinar, dan dua sinar cahaya merah ilahi keluar dari matanya saat dia menatap ke depan. Kejutan, sangat mengejutkan. Belum lagi mereka, bahkan tuobatian Feng pun sangat terkejut. Dia tahu ada sejenis kristal di dalamnya, tapi dia tidak menyangka ada dua di antaranya, dan dua di antaranya memiliki atribut yang sangat berlawanan. Ini jelas merupakan kejutan yang tidak terduga. Sepotong kristal langka sudah menghasilkan keuntungan besar. Sekarang setelah dua di antaranya muncul, dan keduanya adalah kristal jenis es dan api, keduanya pasti bisa dijual dengan harga setinggi langit. Benar saja, setelah Frost Crystal Stoney muncul, seseorang langsung mengajukan penawaran. Tiga ribu kati kristal, saya akan membeli jenis kristal itu sekarang. Kamu ingin membelinya seharga tiga ribu kati. Lelucon yang luar biasa, saya akan membayar dua ribu kati. Saya akan membayar empat ratus lima puluh kati. Tawaran demi tawaran terdengar, tetapi tuobatian Feng tidak terjual. Sebaliknya, dia memandang Lin Suan dengan senyum dingin. Nak, bagaimana? Sekarang kamu tahu kekuatanku. Orang sepertimu sama sekali tidak ada apa-apanya di hadapanku. Saya ingin melihat apa yang Anda miliki untuk bersaing dengan saya. Anda akan melihat. Ketika Lin Suan melihat pria itu mengeluarkan kristal xenogeneik dengan elemen es dan api, dia tidak terkejut. Dia sudah memeriksa batu ini sebelumnya, dan situasi ini tidak diluar dugaannya. Tidak peduli seberapa kuat pihak lain, itu hanyalah sejenis kristal, sedangkan yang ada di tangannya memiliki kemungkinan 80% berisi kristal ilahi. Selama itu adalah sepotong kecil kristal ilahi, itu pasti akan bernilai lebih dari pihak lain. Pada saat berikutnya, tanpa ragu-ragu, sinar cahaya pedang muncul di ujung jarinya, dan Lin Suan mulai memotong batunya sendiri. Meskipun semua orang melihat pemandangan ini, mereka tidak terlalu memperhatikannya. Ini karena banyak guru roh pencari yang kuat telah mengatakan bahwa batu itu adalah sampah, dan tidak mungkin untuk memotong harta karun. Selain itu, tiga master roh pencari yang kuat telah memotong tiga retakan, tetapi pada akhirnya, mereka tidak melakukannya. Jelas sekali, ini adalah batu yang semua orang sudah menyerah. Oleh karena itu, mereka tidak terlalu memperhatikannya, dan malah melihat ketua batian Feng. Di sana, cahaya warna-warni yang menakutkan mengelilinginya, dan warnanya semerah api. Di sisi lain, suhunya sedingin es. Dua pemandangan yang sangat berlawanan menutupi langit sekitarnya. Pemandangan yang begitu ajaib, tentu saja mereka harus memuja dan mengaguminya. F. Chuck, ada apa dengan kesombongan itu? Bukankah itu hanya sejenis kristal? Bukannya kita belum pernah memotongnya? Naga merah melihat kesombongan pihak lain dan mendengus. Lalu dia menoleh dan berkata, Nak, Apakah kamu percaya diri? 1926. Jangan khawatir, aku 100% yakin. Lin Suan mengangguk, tampak sangat tenang. Di sampingnya, Pak Tua Dugu menutupi wajahnya dengan tangannya. Tuan muda, dari mana Anda mendapatkan kepercayaan diri Anda? Itu adalah kristal senogenik atribut ganda es dan api. Bisa dikatakan itu sangat berharga. Kecuali Anda memotong kristal ilahi, mungkin tidak ada yang bisa menandinginya. Mungkinkah anak di depannya ini ingin memotong kristal ilahi? Dia tidak berani membayangkan. Namun, ketika jari Lin Suan mendarat di batu, itu memotong seperti tiga batu. Retakan keempat muncul di batu itu. Namun, tidak ada cahaya sama sekali. Saat penonton melihat pemandangan ini, mereka langsung menggelengkan kepala. Lihat, sudah ku bilang, pastinya tidak ada harta karun, tapi dia tidak mendengarkan. Anak ini tidak ada harapan. Beraninya dia membandingkan dirinya dengan Tuoba Tian. Dia hanya meminta untuk dipermalukan. Orang-orang dari keluarga Tuoba mencibir. Nak, tunggu aku menggonggong seperti anjing. Lin Suan mengabaikan mereka. Sebaliknya, tanda misterius muncul di matanya lagi. Ini karena ada lapisan kabut hitam setan di bawahnya. Kabut inilah yang menghalangi kristal ilahi di dalamnya. Dia tidak tahu apa itu kabut hitam, tapi secara naluriah dia merasa kabut itu jahat. Karena itu, dia tidak berani gegabuh. Jiwa pedang naga di tubuhnya beredar, dan aura menakutkan ditambahkan ke pedang Ki. Kemudian, jari Lin Suan jatuh lagi, dan cahaya pedang yang menakutkan terus terpotong. Engah. Segera, pedang Ki bertabrakan dengan Ki iblis hitam di batu. Segera, Lin Suan merasakan perlawanan. Dia mengangkat alisnya, sangat terkejut. Kita harus tahu bahwa jiwa pedang naga sangat kuat. Bahkan Raja Bintang 6 pun tidak dapat menahan pedangnya. Namun, kabut hitam di dalamnya menghalanginya. Harus dikatakan bahwa ini sangat mengejutkan. Tidak heran ketiga master roh pencari yang kuat telah menyerah. Sepertinya mereka tidak bisa menghilangkan Ki iblis hitam di dalamnya. Namun, Lin Suan berbeda. Dia memiliki jiwa pedang naga di tubuhnya, jadi dia mendengus dingin. Jiwa pedang naga beredar lagi, dan kekuatan serangan yang menakutkan melonjak dengan cepat. Cahaya di ujung jarinya menjadi semakin kuat, seolah-olah itu telah berubah menjadi pedang dewa yang tiada taraf. Ji. Akhirnya, di bawah cahaya pedang yang ganas, Ki iblis hitam di dalamnya akhirnya terbelah, dan bahkan suara es yang mencair pun bisa terdengar. Namun, prosesnya sangat lambat. Butir-butir air bahkan muncul di dahi Lin Suan. Melihat pemandangan ini, Tuoba Tian Feng mencibir dengan jijik. Kataku, kamu benar-benar bodoh. Kamu berkeringat karena memotong batu biasa. Sayang sekali. Murid-murid keluarga Tuoba di sekitarnya mencibir, orang sepertimu berani keluar dan mempermalukan dirimu sendiri. Cepat enyahlah. Apakah kamu kekurangan ginjal? Kamu berkeringat bahkan saat memotong batu. Kamu benar-benar tidak berguna. Lin Suan hanya mencibir menanggapi kata-kata ini karena dia sekarang 100% yakin bahwa batu di tangannya pasti berisi kristal ilahi. Dia tidak perlu membantah sama sekali. Dia hanya perlu memotong kristal ilahi. Saat itu, semua orang akan tahu siapa yang ditampar wajahnya. Memikirkan hal ini, pedang Ki di tangannya menjadi tajam kembali. Hu hu hu. Ki iblis hitam di dalam batu berkurang hingga akhirnya. dihancurkan sepenuhnya oleh pedang Ki Lin Suan. Kemudian, cahaya kemasan muncul dari celah itu. Ledakan. Sesaat kemudian, cahaya kemasan melesat ke langit, menciptakan fenomena yang menggemparkan bumi. Semua orang kaget dengan pemandangan ini. Pada saat ini, para prajurit di sekitarnya mengangkat kepala dan memandang Lin Suan. Astaga, ada cahaya. Tidak mungkin, apa yang baru saja kulihat. Ada cahaya di sebongkah batu tak berguna. Mungkinkah memang ada harta karun? Orang-orang di sekitarnya sangat terkejut. Pada saat ini, tidak hanya para pejuang biasa yang tercengang, tetapi bahkan master jiwa pencari yang kuat, pembangkit tenaga listrik di kios, dan tuobat Tian Feng pun tercengang. Benar-benar ada harta karun. Keberuntungan anak ini terlalu bagus. Kamu akan tahu begitu kamu mencobanya. Ini jelas bukan keberuntungan, ini pasti kekuatan. Aku sebenarnya salah menilai dia. Diskusi terdengar di mana-mana. Saat Lin Suan menebas lagi, lebih banyak cahaya kemasan melesat ke langit. Langit yang awalnya dipenuhi api merah dan es biru, namun kini telah padam dan bahkan redup. Tak hanya itu, cahayanya yang bergoyang tertiup angin seolah-olah sedang memuja cahaya kemasan. Itu seperti subjek yang bertemu dengan seorang kaisar. Adegan ini membuat semua orang ternganga tak percaya. Wajah Tuoba Tian Feng juga penuh keterkejutan. Berengsek. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana dia bisa memotong kristal? Itu jelas merupakan bongkahan batu yang tidak berguna. Matanya terbuka lebar dan bola matanya hampir keluar. Ekspresinya sangat jelek. Karena dia lebih baik mati daripada percaya bahwa Lin Suan bisa memotong kristal. Seseorang harus tahu bahwa seorang tetua di keluarganya pernah melihat batu itu sebelumnya dan pada akhirnya menggelengkan kepalanya, percaya bahwa tidak ada harta karun di dalamnya. Bukan hanya tetua mereka, tapi dua master roh pencari kuat lainnya juga telah memeriksanya. Pada akhirnya, mereka menyerah. Tiga master roh pencari yang kuat dengan suara bulat percaya bahwa itu adalah sepotong batu yang tidak berguna. Tapi sekarang, batu yang tidak berguna ini memancarkan cahaya yang begitu menyelaukan. Dalam sekejap, Tuoba Tian Feng benar-benar tercengang. Suara mendesing. Lin Suan menggunakan jari-jarinya seperti pedang dan menebas lagi. Semakin banyak cahaya kemasan menutupi langit, menerangi seluruh langit dengan warna emas. Tak hanya itu, cahaya kemasan itu bergulir dan berubah menjadi bola api kemasan yang terus menari dan menerangi sekeliling. Aura yang pekat. Pemandangan yang mengerikan. Di sampingnya, monster tua Dugu juga tercengang. Dia awalnya mengira Su Chen akan kalah kali ini, tetapi dia tidak mengharapkan pembalikan yang mengejutkan. Terlepas dari jenis kristal apa yang ada di dalamnya, cahayanya saja sudah cukup untuk menekan es dan menembakkan kristal senogenik. Hahaha. Naga ilahi merah tua tertawa dengan gila-gilaan dan berkata dengan bangga, siapa yang mengatakan bahwa ini adalah batu yang tidak berguna? Siapa bilang ada yang salah dengan otak kita? Keluar. Lihat apakah kaisar ini tidak merusak wajahmu. Tidak bisa berkata-kata, sama sekali tidak bisa berkata-kata. Tidak ada yang berani mengatakan apapun karena mereka benar-benar terpana. Jika mereka keluar sekarang, mereka akan mendekati kematian. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Sial, aku tidak percaya. Murid-murid keluarga Tuoba menggelengkan kepala dengan panik, wajah mereka penuh ketakutan. Ini benar-benar berbeda dari apa yang mereka bayangkan. Bagaimana pihak lain bisa membuat adegan mengerikan seperti itu? Mustahil. Naga merah mencibir, lalu berdiri dan menatap ke arah lawannya. Nak, itu kamu. Aku akan mengingatmu. Kaulah yang mengatakan bahwa jika kami memotong kristal itu, kamu akan memakan sisa batunya. Tunggu, jangan pergi lagi nanti. Aku akan memberimu makan batunya. Tidak. Murid itu duduk di tanah dengan bunyi gedebuk. Wajahnya tidak bernyawa dan sangat pucat. Ada cairan kuning mengalir dari bawah kakinya, dan baunya sangat tidak enak. Orang ini sangat ketakutan hingga dia mengompol. 1927. Pada saat itu, Tuoba Tian Feng berbalik dengan ekspresi jelek di wajahnya. Dia mengertakkan gigi dan berkata dengan keras kepala, apa yang salah dengan itu? Ini bukan hanya gambaran yang bagus. Tahukah kamu kalau ada sesuatu yang disebut batu penyerang hantu? Ada beberapa batu yang dapat menghasilkan pemandangan yang sangat menakutkan dan mengejutkan langit. Namun pada akhirnya, tidak ada apa-apa. Ini adalah batu penyerang hantu. Nak, batu di tanganmu pastinya adalah batu penyerang hantu. Anda tidak mungkin menemukan harta karun sungguhan. Pada akhirnya, Tuoba Tian Feng hampir meraung karena dia tidak membiarkan dirinya gagal. Namun, surga sepertinya sedang bercanda dengannya. Saat dia selesai mengaum, batu di tangan Lin Suan terbuka. Cahaya kemasan bersinar dari celah besar itu. Kristal emas muncul di depan semua orang. Itu sangat terang, seperti matahari kecil. Itu sangat terang sehingga semua orang tidak bisa membuka mata. Ada bola api emas menari di atasnya, mengeluarkan aroma yang kaya. Dengan sedikit mengendus aromanya, semua orang dapat merasakan energi spiritual di tubuh mereka mendidih. Tuoba Tian Feng membuka mulutnya lebar-lebar seolah dia baru saja melihat hantu. Wajahnya sangat merah karena dia baru saja mengatakan bahwa pihak lain tidak dapat memotong apapun. Pada akhirnya, pihak lain menghentikannya. Tamparan ini langsung membuatnya terkejut. Para seker spirit masters di sekitarnya bahkan lebih terkejut lagi, dan pemilik kios berseru. Kristal ilahi. Astaga, kamu benar-benar memotong kristal ilahi. Apa? Kristal ilahi? Mendengar itu, semua orang menjadi gila. Mata mereka memerah saat mereka melihat ke depan. Awalnya, mereka mengira Lin Suan paling banyak akan memotong kristal asing. Namun kualitasnya lebih baik daripada Tuoba Tian Feng. Tapi sekarang, tampaknya hal itu tidak terjadi sama sekali. Ini sama sekali bukan kristal asing, tapi kristal dewa sungguhan. Itu adalah kristal ilahi, sesuatu yang hanya muncul dalam legenda. Orang biasa tidak akan memilikinya. Hanya toko besar dari sekte teratas dan tempat suci yang memiliki hal seperti itu. Dan jumlahnya sangat sedikit. Biasanya mereka tidak melihatnya. Tapi sekarang, seorang pemuda telah memotong kristal dewa di depan mereka. Suara mendesing. Saat ini, gumpalan asap hijau muncul di kerumunan. Itu berubah menjadi sosok hantu dan langsung menyerang Lin Suan. Sosok itu berubah menjadi wajah hantu dan menerkam ke arah kristal ilahi emas di tanah. Tidak bagus, seseorang akan menyerang. Melihat pemandangan ini, semua orang merasa kulit kepala mereka mati rasa. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa seseorang akan berani mengambil tindakan di saat seperti ini untuk menjarah kristal ilahi. Wajah Lin Suan juga berubah. Dengan mendengus dingin, jiwa pedang naga besar di dalam tubuhnya akan meledak. Ini adalah harta karun yang dia peroleh dengan susah payah. Bagaimana dia bisa membiarkan orang lain merampasnya? Namun, sebelum dia bisa bergerak, dengusan dingin tiba-tiba datang dari langit. Kedengarannya seperti suara guntur. Kemudian, petir umu jatuh dari langit dan berubah menjadi cahaya pedang yang mengejutkan, langsung menembus tanah. Dengan ledakan yang keras, petir umu yang menakutkan itu memakukan sesosok tubuh ke tanah. Darah mengalir, dan bau darah yang menyengat memenuhi udara. Sosok itu merontah sejenak, lalu berhenti bernapas. Semuanya terjadi terlalu cepat. Kali ini, semuanya sudah berakhir sebelum ada yang bisa bereaksi. Namun, ketika mereka sadar kembali, mereka semua melihat ke tanah di depan mereka. Di tanah, ada seorang lelaki tua berjubah abu-abu. Matanya terbuka lebar seolah dia tidak percaya dia akan terbunuh dalam satu gerakan. Aku kenal dia. Dia adalah tetua dari sekte tanpa batas. Dia sangat kuat. Aku tidak menyangka dia akan terbunuh dalam satu gerakan. Yang maha kuasa. Itu pasti yang maha kuasa. Terlebih lagi, itu bukanlah yang maha kuasa biasa. Kulit kepala semua orang mati rasa. Sambaran petir ungu tadi terlalu menakutkan. Itu membuat mereka semua merasa seperti akan dibunuh kapan saja. Saat ini, suara dingin datang dari langit. Beraninya kamu bergerak di danau transformasi naga. Bunuh tanpa ampun. Suara ini dipenuhi dengan niat membunuh dan keagungan yang kental, menyebabkan semua orang gemetar. Namun, suara ini datang dengan cepat dan pergi dengan cepat. Segera, awan gelap di langit menghilang, dan cuaca menjadi cerah kembali. Matahari bersinar, dan hanya mayat di tanah serta darah yang mengalir yang menunjukkan bahwa pemandangan tadi bukanlah mimpi. Namun, mayat dan darahnya dibersihkan dengan cepat, dan seluruh tempat kembali ke keadaan semula. Perhatian semua orang sekali lagi tertarik oleh kristal ilahi emas di tangan Lin Suan. Kristal ilahi emas itu seukuran kepalan tangan, dan ada bola api emas yang melompat di atasnya. Setiap kali ia melompat, ia membawa kekuatan spiritual yang kuat. Melihat pemandangan ini, banyak orang menelan ludahnya, dan mata mereka dipenuhi rasa kaget dan iri. Di sisi lain, naga merah tampak menonjol dan melihat sekeliling dengan pandangan menghina. Dia mencibir dan berkata, Siapa bilang kami idiot? Siapa bilang kita tidak bisa menghentikannya? Menurutku kamulah yang idiot. Kalian semua buta. Kalian tidak menginginkan kristal ilahi yang bagus. Kalian bahkan mengatakan bahwa itu tidak ada gunanya. Aku tertawa terbahak-bahak. Naga merah mencibir. Dia sangat marah sekarang. Orang-orang ini berani mengejeknya sebelumnya, jadi dia tentu saja harus membayarnya kembali. Orang-orang di sekitarnya terdiam. Para master roh pencari yang kuat juga menggelengkan kepala dan menghela nafas. Mereka sangat menyesal karena usus mereka berubah menjadi hijau. Meskipun mereka sedikit tidak senang dengan kata-kata naga merah, apa yang dikatakan pihak lain adalah kebenaran. Mereka sebenarnya melepaskan kristal ilahi secara gratis. Mereka sangat ingin mati. Segera, naga merah berbalik dan menatap Tuoba Tian Feng dan murid-murid keluarga Tuoba. Sudut mulutnya melengkung. Tuoba Tian Feng, yang ketiga dalam keluarga. Sombong sekali. Jika Anda begitu baik, potonglah kristal ilahi untuk saya lihat. Juga, bukankah kamu sangat sombong sebelumnya? Sekarang kamu sombong. Lihat apakah Benhuang tidak menamparmu sampai mati. Ekspresi Tuoba Tian Feng sangat jelek. Dia tidak percaya apa yang terjadi di depannya. Murid-murid di sekitarnya semuanya pucat, dan wajah mereka dipenuhi keputus asaan. Keluarga Tuobamu benar-benar sampah. Bukankah seorang tetua memotong sepertiganya? Kamu sebenarnya bangga padanya. Menurutku, dia yang paling bodoh. Jika dia memotong lebih dalam, mungkin ada kristal ilahi. Tapi kakakmu benar-benar terlalu bodoh. Hahaha, aku hampir tertawa. Pada akhirnya, naga merah menatap ke langit dan tertawa. Sialan, beraninya kamu menghina penatua sang kami. Aku akan melawanmu sampai mati. Murid-murid keluarga Tuoba semuanya menonjol. Mata mereka galak. Hei, kamu masih berani melompat keluar. Benhuang baru saja akan menemukanmu. Bukankah kamu bilang kalau kita memotong harta karun, kamu akan memakan batu? Ayolah, ada banyak batu di tanah. Aku akan memberimu makan satu per satu. Mendengar ini, para murid yang menonjol tercengang. Mereka memang mengatakan hal itu. Tapi sebelum ini, mereka tidak mengira pihak lain akan mampu memotong kristal dewa. Jadi sekarang, mereka berada dalam dilema. 1928 Naga merah sangat kuat, jadi mudah baginya untuk menghadapi orang-orang ini. Dalam sekejap, dia melemparkan semua batu di tanah ke mulut orang-orang tersebut. Aduh! Orang-orang ini berjuang mati-matian, dan mereka bahkan ingin mati. Kerumunan di sekitarnya juga sedang berdiskusi. Mereka tidak pernah menyangka bahwa keluarga Tuoba akan dikalahkan suatu hari nanti. Murid-murid keluarga Tuoba terpaksa makan batu, dan wajah mereka pucat. Mereka tidak berani sombong lagi. Mereka bahkan ingin melarikan diri. Namun, Tuoba Tianfeng masih berdiri di sana. Tuoba Tianfeng masih berdiri di sana, tapi ekspresinya masih bingung. Dia berjuang mati-matian di dalam hatinya, tidak berani mempercayainya. Dia adalah seorang anak ajaib, anak ajaib ketiga dari keluarga Tuoba. Dia kuat, dan teknik pencarian rohnya bahkan lebih mengerikan. Bahkan generasi tua dari guru pencari roh bukanlah tandingannya. Dan hari ini, dia telah memotong kristal senogenik atribut ganda es dan api yang sangat berharga. Bisa dibilang dia bangga dengan kesuksesannya. Selanjutnya, dia menunggu untuk dihormati oleh puluhan ribu orang, dan kemudian mempermalukan pihak lain. Namun, dia tidak menyangka anak tercela di depannya ini akan memotong kristal dewa. Itu adalah sesuatu yang bahkan lebih berharga daripada kristal spesial. Itu sebabnya dia awalnya berdiri tinggi di atas awan. Namun, saat ini, dia telah jatuh dari langit ke neraka. Kristal es dan api di depannya menggelikan dan tidak layak untuk disebutkan sama sekali. Dia tidak bisa menerima perbedaan yang sangat besar ini. Namun, pada saat ini, Lin Xuan berkata dengan tenang, Tuoba Tian Feng, keajaiban ketika. Sekarang saatnya memenuhi janji Anda. Apa? Mendengar suara Lin Xuan, Tuoba Tian Feng akhirnya sadar kembali. Namun, ketika dia memikirkan janjinya, ekspresinya berubah menjadi jelek. Dia bahkan ingin berbalik dan lari. Kamu ingin pergi. Naga merah mencibir dan menghentikannya. Apakah kamu tidak tahu malu? Kamu tidak akan menepati janjimu. Kamu adalah anak ajaib dari keluarga Tuoba. Apakah semua anggota keluarga Tuoba begitu tidak bisa dipercaya? Di belakangnya, Lin Xuan membuka mulutnya dan berkata, tidak apa-apa jika kamu ingin menarik kembali kata-katamu. Namun, mulai hari ini dan seterusnya, anggota keluarga Tuoba harus tunduk padaku dan menjauh dariku. Apa? Mendengar ini, semua orang tercengang. Tuoba Tian Feng meraung marah, jangan pikirkan itu. Status apa yang dimiliki keluarga Tuoba? Itu adalah keluarga pencari roh yang kuat di hutan belantara timur, dihormati oleh puluhan ribu orang. Namun, pada saat itu, mereka harus tunduk pada bocah nakal itu dan mundur. Itu memalukan bagi keluarga Tuoba. Oleh karena itu, tidak mungkin dia membiarkan hal seperti itu terjadi. Naga merah mencibir, jika kamu tidak ingin melakukan ini, cepatlah menggonggong seperti anjing. Beraninya kamu mempermalukan kakak Tuoba kami. Pada saat ini, murid keluarga Tuoba kembali menonjol. Namun, naga merah memelototinya dan bertanya, ada apa? Apakah kamu ingin makan batu lagi? Apakah itu Benhuang? Apakah kamu ingin aku memberimu makan lagi? Mengingat pemandangan menakutkan sebelumnya, murid-murid ini tidak berani tampil menonjol lagi, dan mereka semua mundur seperti kura-kura. Kerumunan dengan cepat berdiskusi di antara mereka sendiri saat tatapan mereka tertuju pada Tuoba Tianfeng. Banyak dari mereka memasang ekspresi mengejek di wajah mereka. Bagaimanapun, mereka tidak ada hubungannya dengan keluarga Tuoba. Sekarang mereka bisa melihat keluarga yang begitu kuat dipermalukan, mereka tentu saja senang melihatnya. Keluarga Tuoba yang mana? Sepertinya hanya itu yang ada pada mereka. Mereka bahkan tidak bisa menepati janjinya. Lelucon yang luar biasa. Iya, mereka dikatakan setara dengan keluarga Ouyang. Sekarang, sepertinya jarak mereka terlalu jauh. Jenius ketiga, mereka memalukan bagi keluarga. Orang seperti itu seharusnya membenturkan kepalanya ke dinding dan mati. Mendengar diskusi di sekitarnya, wajah Tuoba Tianfeng menjadi pucat, dan dia mengertakkan giginya begitu keras hingga hampir hancur. Hef, aku, Tuoba Tianfeng, bukanlah orang yang mengingkari kata-katanya. Silakan menggonggong. Saat dia mengatakan itu, dia menggonggong. Mendengar suara ini, mata semua orang membelalak dan tercengang. Lin Xuan juga sangat terkejut. Orang ini benar-benar berani menggonggong. Pakan. Guk-guk. Setelah menggonggong, Tuoba Tianfeng memuntahkan seteguk darah, jatuh ke tanah, dan pingsan. Sial, dia benar-benar menggonggong. Otak orang ini pasti kebanjiran air. Huh, ini sulit dipercaya. Aku tidak menyangka akan melihat pemandangan seru di sini. Jika berita ini tersebar, pasti akan mengejutkan seluruh konvensi perjudian batu. Jenius ketiga dari keluarga Tuoba menggonggong seperti anjing. Berita ini terlalu mengejutkan. Suara diskusi terdengar satu demi satu. Mereka benar-benar gila. Naga merah mencibir. Bawalah anjing ini dan keluar dari sini. Murid keluarga Tuoba yang tersisa tidak berani membuat keributan. Mereka segera membawa Tuoba Tianfeng dan meninggalkan tempat itu dengan sedih. Kerumunan di sekitarnya sedang berdiskusi dengan sengit. Di antara mereka, beberapa prajurit kuat mengepung Lin Suan. Mereka segera berkata, Tuan muda, apakah Anda menjual kristal ilahi di tangan Anda? Saya bersedia membayar harga tinggi untuk itu. Harta apa yang kamu inginkan? Aku bisa menukarnya denganmu. Teknik budidaya, senjata, peralatan pertahanan, atau pengobatan spiritual lainnya. Saya bersedia menukarnya dengan Anda. Bahkan pemilik warung pun menawarkan harga yang sangat menarik. Banyak orang yang mengincar kristal ilahi. Lagi pula, benda yang menantang surga hanya bisa ditemukan secara kebetulan. Namun, Lin Suan menggelengkan kepalanya. Dia masih punya kegunaannya, jadi dia tidak akan menukar atau menjualnya. Setelah dengan sopan menolak orang-orang ini, Lin Suan bersiap untuk pergi. Namun pemilik kios berkata, Tuan muda, jika Anda ingin menjualnya, Anda bisa datang ke Tanah Suci Dayan. Jika ada kebutuhan, aku akan pergi. Lin Suan menganggup dan pergi. Setelah dia pergi, berita itu menyebar dengan cepat. Segera, seluruh konvensi perjudian batu mengetahui bahwa seseorang telah memperoleh kristal ilahi. Terlebih lagi, jenius ketiga dari keluarga Tuoba menggonggong seperti anjing di depan umum. Kedua berita ini seperti bom yang mengejutkan semua orang. Keluarga Tuoba adalah keluarga spiritualis pencari yang kuat. Mereka sangat terkenal di hutan belantara timur. Semua orang secara alami tahu bahwa Tuoba Tian Feng adalah jenius ketiga. Namun, mereka tidak menyangka dia akan menggonggong seperti anjing di depan umum setelah kalah taruhan. Ini sungguh sulit dipercaya. Mereka semua menebak siapa yang bisa menang melawan Tuoba Tian Feng. Mungkinkah dia seorang jenius dari keluarga Ouyang? Atau elit dari keluarga Huang Fu? Namun, mereka semua terkejut dengan hasilnya. Itu adalah seorang pemuda yang asing dan misterius. Mereka tidak mengetahui latar belakangnya. Namun, dia telah memperoleh kristal ilahi dan mengalahkan Tuoba Tian Feng. Kekalahan Tuoba Tian Feng bisa dibenarkan. Meskipun dia kuat dan telah memperoleh kristal es dan api yang langka, itu tidak bisa dibandingkan dengan kristal ilahi yang asli. Ya, kristal ilahi telah muncul. Apalagi, benda itu pernah muncul di tangan seorang pemuda. Ini sungguh mengejutkan. Siapa anak itu? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Dalam sekejap, semua orang berusaha mencari tahu identitas Lin Suan. Ketika ahli lain dari keluarga Tuoba mendengar ini, mereka sangat marah hingga muntah darah. Mereka sangat marah. Mereka terlalu marah. Keluarga Tuoba selalu tinggi dan perkasa. Kapan mereka pernah dipermalukan seperti ini? Oleh karena itu, banyak ahli dari keluarga Tuoba pindah untuk mencari Lin Suan. Mereka ingin membalaskan dendam Tuoba Tian Feng. 1929 Sementara itu, Lin Suan terus mencari batu aneh di dekat ngarai Transformasi Naga. Segera, dia tiba di Danau Transformasi Naga. Air danau berwarna hijau giok itu jernih, dan dasarnya tidak bisa dilihat. Itu sangat dalam. Danau Transformasi Naga dipenuhi dengan kiabadi. Itu seperti kristal giok yang tertanam di tanah. Tak jauh dari tepi danau, ada sebuah rumah bambu. Beberapa batang bambu ditanam di samping rumah bambu yang penuh dengan batu giok hijau dan tanaman hijau subur. Bunga-bunga liar bergoyang di tanah, dan ada beberapa batu. Mungkinkah ini warung juga? Lin Suan berjalan dengan rasa ingin tahu. Tiba-tiba, beberapa suara dingin terdengar dari belakang. Di sana, itu anak itu. Lin Suan, Naga Merah, dan Monster Tua Dugu berhenti dan berbalik untuk melihat. Lalu, mereka mengerutkan kening. Pasalnya, yang datang tak lain adalah keluarga Tuoba. F.C., mereka masih di sini. Mengapa mereka datang begitu cepat? Naga Merah mengerutkan kening. Orang-orang ini sungguh menyebalkan. Monster Tua Dugu mengingatkannya, Tuan Muda, Anda mungkin telah mengalahkan Tuoba Tian Feng, tetapi Anda tidak boleh gegabuh. Keluarga Tuoba terkenal di hutan belantara timur. Mereka pasti memiliki latar belakang dan kekuatan yang kuat. Mem. Lin Suan mengangguk. Dia secara alami memahami hal itu juga. Namun, dia memiliki mata ilahi rahasia surgawi, jadi dia tidak takut pada keluarga Tuoba. Jika diberi waktu, dia dapat melatih anak ajaib rahasia surgawi ke tingkat yang lebih tinggi. Dia bahkan bisa menginjak-injak keluarga seeker manapun. Saat Lin Suan dan yang lainnya sedang berbicara, anggota keluarga Tuoba menyusul mereka. Mereka menatap Lin Suan dengan ganas, mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Nak, kaulah yang memotong kristal ilahi. Kaulah yang berani memprovokasi keluarga Tuoba. Anda pasti bosan hidup. Berlututlah dan minta maaf kepada keluarga Tuoba di depan semua orang, dan aku akan menyelamatkan nyawamu. Kalau tidak, kamu akan mengalami nasib buruk. Selamatkan hidupku, Lin Suan mencibir. Kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri. Juga, persaingannya sangat adil. Setiap orang memilih batu untuk dipertaruhkan, inilah yang dilihat semua orang. Hanya saja keluarga Tuobamu tidak cukup baik dan membuat perjanjian seperti itu. Kamu tidak bisa menyalahkanku karena membodohi dirimu sendiri. Jika kamu ingin menyalahkan seseorang, kamu hanya bisa menyalahkan Tabatian Feng karena terlalu sombong. Dia ingin menyakiti orang lain, tapi dia malah merugikan dirinya sendiri. Kamu mendekati kematian. Mendengar ini, para ahli keluarga Tuoba sangat marah. Mereka secara alami memahami logika ini, tetapi mereka tidak bisa membiarkannya begitu saja. Karena mereka masih menjadi bahan tertawaan perbincangan semua orang, mereka harus melakukan sesuatu untuk membuktikan diri. Oleh karena itu, mereka menargetkan Lin Suan. Selama dia mengalahkan pihak lain, dia akan bisa membalas mereka atas penghinaan yang dideritanya. Nah, Tuoba Tian Feng tidak dalam kondisi terbaiknya sebelumnya, jadi dia kalah darimu. Apakah kamu berani bersaing denganku lagi? Seorang pria parubaya berteriak dengan dingin. Cahaya berkedip di matanya saat tanda ungu membentuk pola berbentuk berlian. Tidak tertarik. Lin Suan menggelengkan kepalanya. Waktunya sangat berharga, dan dia tidak akan seenaknya bertukar pukulan dengan Tom, Dick, atau Harry manapun. Naga merah juga mencibir. Kamu ingin bersaing dengan kami. Baiklah, potong dulu sepotong kristal ilahi di depan semua orang. Kalau tidak, tidak peduli seberapa kuatnya kamu, kamu akan kalah dari kami jika kamu tidak bisa memotong kristal dewa. Anda. Keluarga Tuoba sangat marah hingga mereka muntah darah. Apakah kristal ilahi semudah itu untuk dipotong? Mereka tidak pernah bisa menghentikannya sepanjang hidup mereka. Belum lagi mereka, bahkan para tetua keluarga mereka tidak memiliki cukup orang untuk menghentikannya. Huh, kristal ilahi apa? Kamu beruntung bisa memotongnya. Saya tidak percaya Anda bisa memotong bagian kedua. Keluarga Tuoba meraung dengan marah. Mereka tidak percaya bahwa Lin Suan dapat memotong kristal ilahi dengan kekuatannya sendiri. Menurut pendapat mereka, Lin Suan hanya beruntung bisa menemukannya. Saat mereka sedang bertengkar, seorang pelayan berbaju biru tiba-tiba muncul di rumah bambu di depan mereka. Dia segera maju ke depan dan berkata dengan dingin, Siapa kamu? Jangan membuat keributan di sini dan ganggu nona saya. Nona Anda, siapa nonamu? Beraninya kamu ikut campur dalam urusan keluarga Tuoba. Anggota keluarga Tuoba sangat arogan. Anggota keluarga Tuoba sudah tidak bahagia. Sekarang setelah seseorang keluar untuk mendisiplinkan mereka, mereka akan menjadi gila. Oleh karena itu, mereka mencibir dan tidak menganggap serius pihak lain. Anda. Pelayan itu sangat marah hingga wajahnya menjadi pucat. Dia berkata dengan marah, Keluarga Tuoba terlalu sombong. Tahukah kamu siapa nonaku? Tahukah kamu di mana kamu berada? Saya tidak peduli siapa nona Anda. Mungkinkah dia peri? Jika kamu tahu apa yang baik untukmu, keluarlah dari sini. Jangan ikut campur dalam urusan di sini. Kalau tidak, kami akan menanganimu juga. Anggota keluarga Tuoba berkata dengan kejam. Dia hanyalah seorang pembantu kecil. Mereka tidak menganggapnya serius. Berdengung. Namun, pada saat itu, terdengar suara sitar dari dalam rumah. Itu seperti gunung yang tinggi dan air yang mengalir melintasi kehampaan. Saat suara itu terdengar, kehampaan tersebut bergetar dan menstimulasi jiwa orang yang mendengarnya. Tiba-tiba, gelombang suara misterius menyapu keluarga Tuoba. Ketika mereka mendengar suara sitar, ekspresi anggota keluarga Tuoba berubah. Itu karena mereka bisa merasakan bahwa suara itu mengandung kekuatan jiwa yang kuat dan niat membunuh yang dingin. Di saat berikutnya, mereka tidak berani gegabuh dan melakukan pertahanan. Namun, mereka tidak bisa menghentikannya sama sekali. Of! 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 Lebih dari selusin anggota keluarga Tuoba muntah darah. Tubuh mereka tidak bisa berhenti gemetar. Suara sitar telah melukai jiwa mereka. Lin Suan mengerutkan kening di samping. Ekspresi naga merah terlihat suram karena suara sitarnya terlalu menakutkan. Ekspresi monster tua dugu berubah drastis. Dia mencoba yang terbaik untuk menahan suara sitar. Namun, suara sitarnya terlalu dalam. Dia tidak bisa menolaknya. Untungnya, Lin Suan melakukan pertahanan pada saat kritis dan memblokir suara sitar. Terima kasih, Tuan Muda. Monster tua dugu buru-buru mengucapkan terima kasih. Jika bukan karena Lin Suan, dia mungkin mengalami nasib yang sama seperti anggota keluarga Tuoba. Jiwanya akan terluka dan dia akan muntah darah. Adapun anggota keluarga Tuoba, mereka berdua kaget dan marah. Pertama-tama, metode pihak lain terlalu menakutkan. Suara sitar telah melukai lebih dari selusin orang. Metode seperti itu sangat menantang surga. Apalagi pihak lain sudah berani menyerang keluarga Tuoba. Itu berarti pihak lain tidak perlu takut. Siapa orang itu? Bagaimana dia bisa memiliki metode seperti itu? Salah satu pria parubaya mengertakkan gigi dan berkata, Sialan, beraninya kamu menyerang kami di sini. Apa kamu tidak tahu aturan danau transformasi naga? Mereka sangat marah. Meskipun mereka tidak bisa mengalahkan pihak lain, mereka ingin menggunakan aturan danau untuk menekan pihak lain. Kita harus tahu bahwa danau transformasi naga dikelola bersama oleh lima tanah suci besar. Tidak peduli seberapa kuat seseorang, mereka tidak akan mendapatkan akhir yang baik jika mereka berani melanggar aturan di sini. Namun, pelayan muda itu mencibir dan berkata, Serang, kapan aku menyerangmu? Nona muda keluarga ku hanya memainkan sebuah lagu. Anda. Anggota keluarga Tuoba sangat marah hingga mereka muntah darah. Memang setelah itu, suara sitar kembali terdengar dari rumah bambu. Itu seperti peri menari yang memabukkan. Mereka sangat marah. Pihak lain telah menyerang mereka, tetapi mereka tidak dapat menemukan kelemahan apapun. Yang lebih menjijikan lagi adalah hanya merekalah yang terluka. Anak menjijikan di depan mereka tidak terluka. Itu membuat mereka semakin tidak percaya. 1930. Sialan, apakah kalian bersekongkol? Suara sitar sangat kuat sehingga mereka bahkan tidak dapat menahannya. Tentu saja, mereka tidak percaya bahwa Lin Suan dan dua lainnya dapat menahannya. Oleh karena itu, mereka secara tidak sadar mengira Lin Suan bersekongkol dengan orang-orang di rumah bambu. Anak baik, beraninya kamu bekerja sama dengan orang lain untuk menyakiti kami. Tunggu saja, keluarga Tuoba tidak akan membiarkan ini terjadi. Orang-orang ini memutuskan untuk kembali dan meminta para tetua untuk datang. Mereka harus memberi pelajaran pada Lin Suan. Namun, beberapa tetua lewat dan mencibir saat melihat pemandangan ini. Keluarga Tuoba terlalu sombong, beraninya mereka bersikap begitu kejam di sini. Jangan khawatirkan mereka, ada baiknya membiarkan mereka sedikit menderita. Mendengar para tetua mengatakan ini, keluarga Tuoba merasa ada yang tidak beres. Mungkinkah ini semacam sarang naga atau sarang harimau yang menakutkan? Oleh karena itu, mereka bertanya, apa yang terjadi di sini? Apakah ada yang aneh? Mereka benar-benar tidak tahu apa yang baik bagi mereka. Mereka bahkan tidak tahu di mana ini. Beraninya mereka bersikap sombong di sini. Seorang tetua mencibir, karena saya mengenal para tetua keluarga Anda, saya akan mengingatkan Anda. Ini adalah wilayah Tanah Suci Danau Giok. Sebaiknya kau bersikap baik di sini. Kalau tidak, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Apa? Ini toko di Tanah Suci Danau Giok? Keluarga Tuoba benar-benar tercengang. Meskipun keluarga Tuoba sangat kuat, mereka tidak bisa dibandingkan dengan tempat suci tertinggi seperti Tanah Suci Danau Giok. Selain itu, Tanah Suci Danau Giok adalah salah satu dari lima tempat suci yang menjadi tuan rumah konferensi perjudian batu. Bisa dibilang mereka lah penyelenggaranya. Beraninya mereka berperilaku kejam di sini. Mereka mendekati kematian. Memikirkan hal ini, keringat dingin mengucur di wajah mereka. Lebih dari itu, tahukah kamu siapa yang ada di rumah bambu itu? Dia bukan orang biasa. Kudengar dia adalah Tanah Suci Danau Giok. Beraninya kamu bersikap kejam di depannya. Cepat dan bersujud untuk meminta maaf. Tanah Suci Danau Giok. Kali ini, keluarga Tuoba benar-benar bingung. Tanah Suci Danau Giok adalah generasi muda paling jenius dan calon penguasa Tanah Suci Danau Giok. Beraninya mereka bersikap sombong di hadapannya. Memikirkan tindakan mereka sebelumnya, mereka ingin menamparkan diri mereka sendiri. Saat berikutnya, mereka buru-buru membungkuk dan berkata dengan hormat, kami tidak tahu bahwa Tanah Suci ada di sini. Mohon maafkan dosa-dosa kami. Ayo pergi sekarang. Setelah mengatakan itu, orang-orang ini tidak lagi berani memperhatikan Lin Suan dan yang lainnya, dan dengan cepat pergi dengan ekor di antara kaki mereka. Karena mereka tidak berani tinggal di sini lebih lama lagi. Monster Tua Dugu juga sangat terkejut. Dia berbisik, Tuan Muda, Ayo pergi. Ini bukan tempat yang bisa kita datangi. Meskipun monster Dugu tua ini juga sangat kuat dan hanya memiliki sedikit lawan di bawah level yang maha kuasa, di depan Tanah Suci Danau Giok, dia tidak berani menjadi sombong sama sekali. Namun, Lin Suan bertindak seolah-olah dia tidak mendengar apa yang dia katakan. Pandangannya tertuju pada rumah bambu di depannya. Sejujurnya, ketika dia mendengar bahwa itu adalah orang Suci Danau Giok, dia sangat bersemangat. Karena orang Suci Danau Giok adalah murong kinceng. Awalnya, dia ingin menunggu sampai masalah tanah suci permulaan diselesaikan sebelum mencari pihak lain. Siapa yang mengira pihak lain akan muncul sekarang? Sudah lama sekali sejak terakhir kali dia melihat kinceng. Sekarang dia tahu bahwa dia ada di sini, bagaimana mungkin dia tidak bersemangat. Penyakit cinta dengan cepat mengalir ke seluruh tubuhnya. Di sampingnya, Naga Merah juga menyeringai. Sebenarnya gadis itu, aku tidak menyangka kekuatannya mencapai level seperti itu. Sebelumnya, ketika murong kinceng berpisah dengan mereka, dia baru saja menjadi raja. Namun kini, suara sitar mampu melukai lebih dari selusin Raja Bintang Enam yang kuat. Kekuatan semacam ini bisa dikatakan menantang surga. Ketika monster tua dugu melihat ekspresi linsuan dan Naga Merah tidak berubah, dia langsung menjadi takut. Kedua tuan muda ini tidak mungkin berpikir untuk melakukan sesuatu pada orang suci Danau Giok, bukan? Memikirkan hal ini, dia berkeringat dingin. Tuan muda, sebaiknya jangan bertindak membabi buta tanpa berpikir. Tanah suci Danau Giok ini berbeda dengan keluarga Tuoba. Jangan khawatir, orang tua. Tidak akan terjadi apa-apa, kata Naga Merah. Sial, mereka benar-benar berani mempunyai gagasan tentang orang suci. Monster tua dugu berkeringat dingin. Kedua orang ini terlalu berani. Bagaimana dia bisa tahu bahwa Lin Suan dan Naga Merah tidak hanya berani, tetapi mereka juga telah membunuh Saintes of All Beginnings belum lama ini. Tentu saja, monster dugu tua tidak mungkin mengetahui berita ini. Apalagi kali ini berbeda, orang suci di dalam kemungkinan besar adalah Murong King Cheng. Dia adalah wanita Lin Suan. Oleh karena itu, tidak akan ada bahaya apapun. Di depan mereka, suara sitar yang merdu sangat enak didengar. Tampaknya menarik jiwa seseorang ke negeri dongeng. Hanya dari suara sitarnya, orang dapat mengetahui betapa kuatnya budidaya orang di dalamnya. Namun, pelayan kecil di depannya mengerutkan kening. Kenapa kamu masih belum pergi? Sejujurnya, dia juga sangat bingung. Suara sitar sebelumnya telah melukai lebih dari selusin ahli keluarga Tuoba dalam sekejap. Namun, tiga orang di depannya tidak terluka sama sekali. Dia tahu kekuatan Tuan mudanya, tetapi tiga orang di depannya benar-benar mampu melawannya, yang sangat mengejutkannya. Kini, mereka bertiga sebenarnya masih di sini, yang membuatnya semakin waspada. Mungkinkah ketiga orang ini sedang merencanakan sesuatu? Di belakang mereka, beberapa tetua yang sedang berjalan-jalan berkata, anak muda, saya menyarankan Anda untuk segera pergi. Ini bukan tempat untuk Anda tinggal. Iya, bahkan jika murid jenius dari Tanah Suci ingin melihatnya, mereka akan ditolak di depan pintu, apalagi kamu. Kecuali para saint dan saintes yang asli datang, mereka mungkin mempunyai kesempatan untuk masuk. Setelah mendengar ini, Lin Suan tersenyum tipis. Senior, jangan khawatir, saya tidak akan melakukan apapun dengan gegabuh. Saya hanya berdiri di sini dan mendengarkan suara sitar. Bukan. Bisakah kamu memahaminya? Pelayan kecil itu mengerutkan bibirnya. Lin Suan tersenyum dan berkata, sedikit, sedikit. Sambil mengagumi suara sitar, dia melihat sekeliling dan kemudian pandangannya tertuju pada beberapa batu di depan rumah bambu. Tanda-tanda muncul di matanya. Lin Suan melihat ke depan dan kemudian mengungkapkan ekspresi terkejut. Batu-batu ini memiliki asal-usul yang luar biasa. Dia menyadari bahwa aura iblis hitam di batu-batu ini lebih padat daripada aura kristal ilahi. Kamu juga bisa memahaminya. Pelayan kecil itu bertanya, apa yang tidak perlu dipahami? Kita pernah memotong kristal ilahi sebelumnya. Naga merah berkata dengan sombong. Potong kristal ilahi. Jadi kau adalah master jiwa pencari misterius yang akhir-akhir ini banyak dirumorkan. Jelas, reputasi Lin Suan telah menyebar ke seluruh konferensi perjudian batu, jadi pelayan kecil yang cantik itu tentu saja telah mendengar tentangnya. Ya, bagaimana? Sekarang kamu tahu betapa kuatnya kami. Cepat undang kami masuk untuk minum teh, ya. Naga merah berkata dengan cepat. Tidak mungkin. Tidak mungkin bagimu untuk melihat Tuan mudaku. Belum lagi kamu, bahkan Tau San Thunder Sein datang kemarin dan dikirim kembali olehku. Orang suci seribu guntur, sial, apa yang dilakukan pria itu di sini? Terima kasih.